Intro Assalamualaikum, halo semuanya Hari ini kita akan melihat-lihat, mengetahui sejarah serta menelusuri fasilitas yang ada di Perpustakaan Wilayah Suman HS yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru Kira-kira bakal ada apa aja ya, yuk ikutin terus Perpustakaan ini merupakan salah satu perpustakaan terbesar di tanah air dan disepikan pada tahun 2008 lalu Perpustakaan Suman HS dibangun pada zaman kepemimpinan gubernur Riau, Rusli Zainal Nama perpustakaan ini diambil dari nama pujangga asli Riau Kelahiran Tapanuli yaitu Suman Hasibuan Menariknya, perpustakaan ini dibuat dengan konsep transformasi arsitektur Melayu Islam modern yang bisa dilihat dari atap berbentuk rehal dan ukirannya Nah, udah di depan pintu masuknya nih Penasaran kan ada apa aja di dalam? Yuk masuk! Di dalam, kita diminta terlebih dahulu untuk mengisi buku tamu secara digital di komputer ini Serunya nih, perpustakaan ini kid-friendly dan ada perpustakaan khusus anak-anak serta tempat mainnya Sebelum naik ke lantai dua kita diminta untuk menitipkan barang bawaan seperti tas ke loker yang telah disediakan Di sini, kita akan menemukan berbagai macam buku dari buku pelajaran, komik, buku sejarah, dan masih banyak lagi Salah satu alasan kenapa aku suka banget tempat ini karena nyaman, bersih, buku-bukunya terawat dan tersusun rapi dan fasilitas yang memadai Oh iya, bangunan ini dibuat dengan konsep green building alias dinding kaca yang menggunakan pencahayaan alami Nah, untuk perpustakaan ini mempunyai lima lantai dilengkapi bilik buku dengan berbagai macam koleksi Bangunan ini juga dilengkapi dengan lift komputer, ruang audio visual dan tempat membaca yang super comfy Sampai di sini dulu jalan-jalan sambil belajar kita hari ini Semoga saya dan teman-teman bisa berkunjung ke sini lagi di lain waktu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video lainnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!